Ganda Putra Peringkat 3 Dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Venaldi Gideon menang 2 game langsung pada babak 32 besar Demak Open 2022 lewat penampilan agresif di Odense pada Rabu. Menghadapi Ganda Putra Jepang Akira Koga dan Taiji Saito untuk kedua kalinya, pasangan Indonesia berjuluk Minions itu langsung melancarkan serangan guna mengendalikan permainan. Minions unggul 5 poin, namun 2 poin pertama yang diterima Koga dan Saito berasal dari pukulan Marcus yang melampaui garis. Ganda Putra Jepang baru menciptakan angka dengan usaha sendiri pada poin kelima lewat smash Koga yang mengarah Dada Kevin. Keunggulan Kevin dan Marcus sempat ditempel Koga dan Saito pada selisih sempit 14-12 setelah Koga dan Saito memetik 3 poin secara beruntun dari skor semula 14-9. Setelah sukses mematakan usaha agresif Ganda Putra Jepang, Kevin dan Marcus menutup game pertama dengan 2-1-17 dalam waktu 15 menit. Aksi Koga dan Saito untuk memperpanjang pertandingan dengan memenangkan game kedua berakhir buntu. Meski berusaha lebih keras dibandingkan dengan game pertama, serangan-serangan mereka kerap dipatahkan oleh Minions. Koga dan Saito asik memberikan-mememberikan drive rendah sehingga memaksa Kevin dan Marcus melakukan pengendalian dengan mengangkat startle cop. Hal tersebut dimanfaatkan Koga dan Saito untuk memberikan smash yang masih dapat ditahan oleh wakil Indonesia. Permainan Minions pada game kedua juga semakin matang. Setelah tampil buruk pada turnamen sebelumnya di Jepang, kini Kevin dan Marcus lebih solid dalam mengatur ritme pertandingan. Bahkan penampilan Marcus jauh lebih baik dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya. Pada babak pertama turnamen kategori BWS Super 750 ini, Marcus mampu berlali dan melakukan jump smash dengan lebih leluasa. Minions mempertahankan dominasinya atas ganda putra peringkat ke-18 itu hingga pertandingan usai pada menit ke-39. Kepenangan ini mengubah skor pertemuan Kevin dan Marcus dengan Koga Saito menjadi 2-0. Terima kasih telah menonton!